. Kerja keras bangun kerajaan bisnis, Raffi Ahmad, biar umur 40 tahun bisa santai. Raffi Ahmad mengemban misi khusus di balik kerajaan bisnis yang didirikan. Ia menargetkan diri untuk bisa bekerja lebih santai di usia kepala empat. Kan memang target aku supaya umur 40 tahun bisa lebih santai, ujar Raffi Ahmad di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu, 11 Juni 2023. Raffi Ahmad sadar, dirinya tidak mungkin meninggalkan dunia hiburan. Identitasnya terlanjur melekat di industri tempatnya bekerja selama seperempat abad. Gak kok, di dunia artis ini aku sudah 25 tahunan, sudah mendarah daging lah, sudah cinta juga sama dunia entertain, terang Raffi Ahmad. Namun di sisi lain, Raffi Ahmad juga tidak menampik bahwa usianya sudah tak muda lagi. Kemampuan fisiknya tidak memungkinkan lagi untuk bekerja keras seperti dulu. Ya manusia kan ada masanya, kata Raffi Ahmad. Oleh karenanya, Raffi Ahmad memilih membangun kerajaan bisnis sejak saat ini. Dengan harapan, ia sudah bisa menuai hasil saat memasuki masa tua. Jadi aku bilang pensiun juga bukan gimana-gimana, pensiunnya itu pensiun ngejar setoran, bukan pensiun dari syuting gitu, terang Raffi Ahmad. Syuting itu tetap, aku gak akan pernah tinggalkan meskipun tanda kutip aku pensiun, sambung suami Nagita Slavina. Raffi Ahmad sendiri baru saja memperkenalkan unit bisnis baru bernama Rojo Sambel yang merupakan hasil kemitraan dengan UMKM. Aku bilang ini salah satu langkah untuk support UMKM kaki lima. Saya memang lagi senang kalau ada UMKM yang bagus, papar Raffi Ahmad. Terima kasih telah menonton!